musik setelah proses penyiapan media tanam selesai dan media siap digunakan dalam artian pemberian bubuk kompos bubuk kandang dan lain sebagainya sudah kita anggap cukup maka media tanam siap untuk digunakan sebelumnya kita gemburkan dulu media tanamnya sebelum nanti kita masukkan ke dalam polybag dan kita pastikan tidak ada tanah yang keras karena tanaman akan sulit menyerap unsur-unsur hara jika tanah dalam kondisi yang keras kemudian media juga tidak boleh terlalu kering dan tidak juga terlalu basah atau lembek nah kita lihat teksturnya seperti ini ya dengan kandungan kadar air yang cukup selanjutnya kita siapkan polybag polybag yang kita gunakan ini ukurannya 40 x 40 cm jangan menggunakan ukuran yang terlalu kecil karena itu akan mengganggu pertumbuhan tanaman melon jika ukurannya lebih besar tentu akan bagus untuk tanaman tetapi jika terlalu besar juga akan boros atau tidak efesien dalam penggunaan media tanam jika media masih tercampur dengan benda-benda yang tidak diperlukan seperti misalnya sampah sampah plastik dan sejenisnya maka kita bersihkan sebaliknya untuk yang mudah busuk maka kita biarkan saja karena nanti akan membusuk dan bisa menambah kesuburan tanah untuk pengisian polybag tidak perlu terlalu penuh dengan tujuan nanti selama proses pertumbuhan tanaman bisa kita tambahkan lagi dengan media yang baru dengan begitu akan terjadi penyegaran media tanam jangan lupa juga untuk untuk mengontrol kepadatan dari media tanam agar media tidak terlalu banyak menusut saat nanti dilakukan penyiraman yang berlangsung dalam waktu lama selamat menikmati setelah selesai kita diamkan dulu untuk beberapa hari sambil kita menyiapkan benih yang akan kita tanam kita juga bisa memberikan pupuk gasar agar nanti pada saat tanaman melon kita tanam unsur-unsur hara sudah langsung tersedia di dalam tanah atau media tanam kita bisa gunakan TSP SP36 dan juga NPK mutiara untuk penyemayan benih kita bisa langsung menyemai benih melon di dalam potrai atau di tempat lain bisa juga kita lakukan proses perkecambahan terlebih dulu dengan cara meletakkan benih di dalam tisu basah atau kain basah sampai benih melon berkecambah baru kemudian nanti kita masukkan atau kita tanam di dalam potrai atau tempat persemayan benih ini sebelumnya kita rendam dulu di dalam air hangat sekitar 4 sampai 6 jam bisa juga kita rendam di dalam larutan atau cairan fungisida selanjutnya kita siapkan media semai teman-teman bisa gunakan potrai atau alat lain disini saya hanya menggunakan bekas air mineral setelah diisi dengan tanah selanjutnya benih kita masukkan ke dalam media semai kemudian kita aktifkan ke laying di dalam ke benih kita tutup lagi ya